Gila, tengil banget ya! Halo guys, kembali saya Dicicanda dengan Norikarnoid, episode kebelas dari Ultraman Decker. Langsung aja ratingnya 10 dari 10, no komplain sih. Mungkin endingnya aja yang agak gantung, cuma masih bisa diwajarin, karena bikin penasaran untuk next episode. Bener-bener episode kali ini bisa ngejawab pertanyaan kita semua, villainnya tuh siapa, apakah ada Decker Future, ternyata beneran lho. Sebenernya sebelum tayang kok udah dapet bocoran duluan guys. Kalau nggak salah ada satu aplikasi Cina gitu deh, biasanya episode Decker disitu tayang lebih cepet. Tapi buat kalian yang belum kena spoiler, dijamin pas nonton tuh surprise-nya bakalan dapet sih. Jadi ini deh guys, episode 14 dari Ultraman Decker, langsung aja check it out. Diawasin dibuka dengan pertarungan Decker dan Terafacer melawan Noiseler. Kerjasama yang kompak banget, kemudian keju ini berhasil dikalahkan. Pastinya respon dari penduduk kota sangat bagus, bikin Kanata makin bersemangat. Cuma sejak kemunculan Terafacer, banyak sekali kaju yang mulai bermunculan. Makanya berasa aneh gitu. Bahkan sebiat soldier sempat muncul di beberapa penjuru kota. Jadi teori Kapten Murahushi ada benernya juga sih. Terafacer menjadi ancaman para kaju. Langsung ke opening versi kedua dan judul untuk episode kali ini adalah lahirnya Dewa Gelap. Anjir, baru awal-awal udah sus banget weh. Kemudian Kanata berterima kasih ke Asakage, karena Terafacer jauh lebih kuat dan bisa diandalkan. Sempat nanya tentang tadi juga yang matahari, pelangi, awan. Suma jawabannya Asakage kayak bullshit doang kali ya. Gak tau beneran atau kagak. Di tempat lain, sisa spiannya Omega berubah menjadi spian saurus kedua. Ternyata energi kemarin fungsinya gitu toh. Ya pastinya jauh lebih kuat, karena bisa beregenerasi dengan spian soldier. Melihat itu, gak selet langsung ditugaskan. Perang yang epik banget, parah. Sayangnya Terafacer sedikit kesuitan melawan spian saurus. Kemudian Kanata berubah menjadi decker. Waduh, dari awal udah kompak banget ya. Tiba-tiba ada seseorang yang membuat Hanajiro menjadi error. Pas nanya Asakage lah, kok orangnya hilang? Ternyata dialah villain utamanya. Dengan menggunakan face racer, dia bisa bersatu dengan Terafacer. Sempat nyigut tentang identitas Kanata? Oh, lu tuh decker di jaman sekarang ya? Ya memang Terafacer diciptakan untuk mengalahkan Ultraman Dekar. Udah pasti kacau banget. Mau lawan pun susah bener. Akhirnya decker berhasil di kalahkan. Sesuai sama rumor kemarin, yang diincar Asakage itu bukan Kanata ya, melainkan cahaya tersebut. Tiba-tiba ada seseorang dari masa depan, yang tau banget tentang Asakage. Lailah siapa sih? Orang misterius ini bisa juga berubah menjadi Ultraman Dekar. Dengan cara bertarung yang santai parah, yang pastinya bikin Kanata kaget lah. Ngelawan Terafacer mah gampang. Langsung bisa men-sama 3 kaiju secara bersamaan. Sering ganti FOMBA akan menggunakan beberapa jurus terbaru. Kekurangannya cuma tinu-tinu doang. Kemudian terjadinya adukose dan ya, episode kali ini pun habis. Oke, mantap banget dah. Ternyata yang dijanjikan director Masashi Takesu ada benernya juga loh. Saat memasuki second core dari series ini, bakalan menjelaskan segalanya. Seperti Dekar Futures, Sviya baga kemunculan Ultraman Dekar Dynamic Type. Cuma yang bikin kita penasaran udah pasti dari preview-nya, karena menampilkan Ultraman Dina itu gimana pula? Apakah beneran kambek atau sebagai flashback doang? Tapi dari gua gak ada masalah ya. Sebagai flashback pun udah bagus. Karena ini bok ngeceritain masa lalu dari Sviya juga loh. Jadi Sviya tuh dulunya dari universe ini. Tiba-tiba bisa sampai ke tempat sekarang. Makanya lebih dari cukup sih. Walaupun beberapa dari kita berharap Asuka juga bisa kambek, tapi selama dia ngincar Sviya harusnya bisa banget. Untuk ending sebenernya udah ketebak sih. Pasti dibikin gantung. Karena dilihat dari durasi aja udah gak cukup loh. Bahkan gua sempat insecure juga. Ini pas deker feature datang kira-kira gantung atau kagak ya? Rupanya enggak dan terjadinya pertarungan. Sumpah itu seru banget parah. No complain ya guys. Next episode wajib nonton. Jadi ini dia poin pentingnya. Ya pertama, Asakage adalah villain utama. Oh iya gua lupa singgung juga di video kemarin. Sebenernya dari sinopsis episode 14 udah ngasih tau klunya loh. Bayangan mulai bergerak. Berhubung bahasa Jepangnya bayangan itu kage. Secara gak langsung itu udah nyinggung Asakage sih. Cuma jarang disadari aja. Ternyata spekulasi kita semua bukan profesor gila. Melainkan Asakage itu sendiri. Apalagi di rumor kemarin gua udah mikir-mikir juga. Wah siapa tau nih beneran Asakage. Pas ada bocoran udah fix banget. Bahkan diawasin aja udah ngebuktiin loh. Kok Asakage sus gitu? Ternyata dia udah ngebali bakwan. Yang menciptakan Terafessor untuk mengalahkan Ultraman Dekker. Udah pasti Dekker jadi incaran. Tapi bukan Kanata ya. Padahal di episode 11-12 tuh Asakage actingnya udah bagus loh. Dibikin gak mencurigakan bahkan kita yang nonton pun mikirnya begini. Ah gak mungkin Asakage. Anjir rupanya dia villain utama cok. Apalagi bajunya itu weh. Kita semua gak expect Asakage pake baju lain. Biasanya kan baju dia kalo gak jaket atau gak TPU. Gak ketebak banget. Dan masih ada beberapa pertanyaan baru. Siapa sih Lailia? Jangan-jangan karena dia Asakage jadi jahat. Secara konsep mirip kayak Kakashi sama Ubito ya. Karena si itu entet akhirnya jadi jahat. Justru bagus loh. Jarang-jarang guys di series Ultraman. Untuk backstory-nya kita nantikan episode kedepannya. Mungkin bisa juga episode-nya belas sih. Walaupun disitu kalo gue liat tuh fokusnya lebih ceritain sepia ya. Silahkan aja guys berteori di bawah. Yang kedua, FaceRiser. Sebuah alat yang diciptakan oleh Asakage untuk bersatu dengan Terafessor. Udah pernah gue singguh juga di video kemarin. Tapi setelah dimunculin di episode ini, sumpah keren banget. Bahkan dijamin untuk Bandito nih bangke lah. Pasti pebandai. Makanya pas Asakage pake kartu Terafessor dan ada suaranya. Udah fix nih bakalan dijual. Yang awalnya kita ngira nih cuma pistol doang. Ternyata juga bisa menggunakan kartu Dimension. Ada kartu Terafessor, Gomorrah, dan juga Eleking. Diam-diam dia bisa bikin Dimension Card dong. Bahkan untuk suaranya sendiri no komplain ya. Summon Terafessor, Attack, Gomorrah, Eleking ya kan. Ini yang ngisi suara kayaknya Maxwell Power deh. Beliau juga ngisi suara Gutspa Lens. Makanya pas ngisi suara FaceRiser ya agak mirip-mirip. Ini kalau DX-nya dijual auto PO sih. Entah kenapa keren aja gitu. Ada sesuatu yang baru guys. BTW kalau masukin kartu Ultraman gimana ya? Summon Ultraman Dina. Mungkin bisa tapi kalau beneran terjadi tuh gila banget. Parah. Yang ketiga, Dekor Future. Pastinya bikin kaget banget untuk episode kali ini. Ternyata beneran muncul loh. Dan juga diperakan oleh Masashi Taniguchi. Tiba-tiba langsung muncul aja ya. Bahkan alat berubahnya masih sama seperti Kanata. Tapi kalau kita lihat pas berubahnya harus pinjam dari Kanata loh. Jadi Dekor Future ini gak bisa berubah secara langsung. Pastinya dia berasal dari masa depan dan ada hubungannya dengan Asakage. Makanya ntar Lailia bakalan dijelasin tuh. Saat kemunculan Future Dekor dari segi wujudnya masih sama. Hanya berbeda di cara bertarung. Ternyata rumor kemarin agak miss dikit ya. Di sini cara bertarung Dekor Future tuh lebih ke wrestling gitu. Bahkan mirip seperti fake Dina. Jadinya agak santai dan mantap banget. Apalagi ada sisi sombongnya juga loh. Kemudian ngomongin soal kelebihan ini jauh sih dari Kanata. Yang mana Dekor Future bisa men-summon Kaiju di mainstream card secara bersamaan. Sering-sering ganti foam bakal menggunakan jurus terbaru. Itu jurus buncinya kita ngira bakalan dipakai pas lawan Noisolar loh. Ternyata itu bukan jurusnya Kanata. Dengan begini Dekor Future menggunakan full powernya. Pas ganti foamnya gila juga sih. Apalagi pas berubah jadi miracle type. Teleport tiba-tiba langsung strong type. Kayaknya dia mager deh. Ya wis lah ganti foam aja. Dengan begini bikin penasaran untuk next episode. Gimana cara dia bisa sampai ke timeline sekarang. Kira-kira bisa gak ya dua Dekor muncul secara bersamaan. Soalnya disini harus minjem loh. Tapi dari segi pengalaman udah keliatan banget ya. Kanata pas ngelawan Terefacer agak panikan. Sedangkan Dekor Future tuh lebih santuy. Sombongnya tuh pun kadang bikin ngakak. Oke guys ya apalagi segitu aja untuk episode 14 dari Ultraman Dekor. Wajib nonton ya. Dijamin jadi episode terbaik sejauh ini. Sebelum episode 15. Karena untuk next episode kita gak tau. Apakah se-hype sebelumnya? Disitu ada Ultraman Dina loh. Itu buat mancing penonton lama bagus banget. Cuma jangan terlalu berharap. Bisa aja itu flashback atau beneran muncul. Mau itu dua-duanya gak masalah. Tetap bikin penasaran ya. Paling segitu aja guys. Kalau lupa dia punya pendapat lain. Arusan lain. Silahkan aja komen di bawah. Jadi jangan like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Dekor yang lainnya. Bye-bye.